Intro Assalamualaikum dan selamat tengah hari Hari ini saya berada dekat Balai Seni Lukis Sabah Yaitu bangunan hijau yang pertama di Borneo Balai Seni Lukis Sabah ini terletak di kilometer 2 jalan penampang kota Kinabalu Ia dibina bermula daripada Julai 2010 Dan siap sehingga August 2012 Dan dirasmikan pada 8 November 2013 oleh Datu Muhammad Yaman H.J. Ahmad Yus Yaitu pemilik bagi Balai Seni Lukis Sabah ini Jika dilihat daripada pelan atas Bangunan ini berbentuk oktagon Dan terlihat berbentuk bakul daripada bahagian hadapan Kos keseluruhan pembinaan ialah Rp. 16 juta Balai Seni Lukis Sabah ini dikirap sebagai bangunan hijau oleh Green Building Index Panel Akreditasi Malaysia Tujuan utama saya datang kesini ialah untuk mengenalpasti ciri-ciri bangunan hijau pada Balai Seni Lukis Sabah ini Jadi pertama yang saya kenal pasti yang terletak di luar bangunan ini Yaitu WI-1 Rain Water Harvesting Rain Water Harvesting ini menggalakkan penuaian air hujan Selain itu ia dapat menjimatkan 330 ribu liter air untuk setahun Sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan yang digumpul daripada bumbung bangunan Yang kemudian disalurkan ke tangki penyimpanan air hujan Sebelum digunakan semula untuk tujuan tertentu Sistem agihan air hujan pula terdiri daripada rangkaian pipe bagi mengagihkan air dari tangki ke tempat Untuk kegunaan yang bersesuaian seperti mencurah tandas yaitu flash Menyiram tenangan atau mencuci bangunan Apabila tangki simpanan ini telah menggunakan Air hujan yang berlebihan akan dibuang ke dalam nongkang melalui saluran ini Ciri ini pula membawa kepada 3 mark Oke seterusnya Ciri Green Building seolah EQ8 Daylighting Maksudnya Daylighting ini menyediakan tahap pencahayaan yang baik bagi penghuni bangunan Dan menggunakan sumber cahaya semula jadi Kerana mereka membuat tingkap desktop buku bangunan Dan bahagian atas menggunakan cermin Yang memudahkan cahaya menembusi masuk dari luar bangunan ke dalam bangunan Ciri ini pula menyumbang kepada 2 marka Terusnya W-E4 Water Efficient Fitting Kepala pipe ini akan secara otomatik mati selepas ditekan Kebaikan pipe ini yang mempengurangkan penggunaan air yang berlebihan Dan mengelakkan pembangkiran Selain itu mereka juga menggunakan tandas tanpa air yang juga dikenali sebagai waterless urinal Kebaikan waterless urinal ini Dia dapat mengurangkan sisa air perubahan Dan juga dapat mengurangkan dan menjematkan penggunaan air Ciri ini pula membawa kepada 3 marka Dan juga dapat mengurangkan penggunaan air